Halo bapak ibu dan para endolar Santo Sapi hadir lagi dan untuk menu hari ini sebenarnya menu untuk mendiamkan anak-anak kebetulan anak sebelah itu udah bising banget bilang ke maknya dia pengen makan nugget yang dari mak donald yang sekarang lagi ngetrend dengan bts tapi mamanya tau sendiri lah ya namanya janda mungkin keuangan lagi terbatas jadinya dia cuman ngeluh sama saya om itu gimana sih si nugget itu kayak mana sih mak donald itu nuggetnya saya ditanya begitu lama saya gak pernah jajan ditanya kayak gitu ya saya bikin aja nyari ilmunya di internet dapet yang penasaran seperti apa nugget kawih ala mak donald gaya santo sapi untuk membuat menu kali ini bapak ibu saya sudah menyediakan daging ayam ini daging ayam bagian dada beratnya seberapa beratnya 300 gram ini sudah tanpa tulang tanpa kulit langsung masukkan ke sini saja untuk penghalusnya bapak ibu tidak harus menggunakan yang seperti saya ini bapak ibu bisa menggunakan yang gilingan cabai blender biasa itu itu sama saja fungsinya hanya saja kalau menggunakan yang gilingan cabai itu cabai kering itu harus sabar sedikit berulang kali memblender dagingnya ini tambahkan telur satu putir sekarang ini akan saya haluskan dulu udah ini sudah halus sekarang akan saya masukkan bahan yang lain berikutnya saya tambahkan tepung kanji sebanyak 1 sendok makan gula pasir sebanyak 2 sendok teh kemudian ada bawang putih 3 siung saya masukkan juga ini biji pala biji palanya cuma bisa dikira-kira besarnya pak bunga kecil saja ini saya pakai namun ini akan saya parut dulu takutnya kalau langsung dimasukkan ke dalam food processor dia tidak akan hancur bapak ibu kalau menggunakan blender yang kecil itu yang gelas itu juga diparut saja dulu atau diulak pak bunga dan selanjutnya saya perlu menyiapkan tepung roti ini tepung rotinya saya menggunakan sebanyak 30 gram ini sedang saya sendoknya kira-kira berapa sendok makan ini 4 sekitar 5 sendok makan lah bapak ibu bisa menggunakannya ini saya tambah air sekitar 3 sendok makan atau 4 sendok makan saya memasukkan sebanyak 4 sendok makan ini campur dulu disini kayaknya kurang ini dilembekkan dulu pak bunga setelah lembek ini baru digabungkan dengan si daging ayamnya tadi berikutnya saya masukkan daun seledri ini saya menggunakan 4 batang tapi yang batang kecil-kecil bukan batang besar saya masukkan juga bawang goreng 2 cimpit saya masukkan pupuk merica saya masukkan disini saya menggunakan yang banyak biar wangi kemudian ada penyedap saya masukkan juga ini saya menggunakan biasa standar saya masako dan terakhir saya masukkan garam sebanyak 1 sendok teh dan ini akan saya haluskan lagi dan ini hasil akhirnya setelah semua bahan dicampurkan bapak ibu selanjutnya bahan ini akan saya bentuk menggunakan sarung tangan tumben-tumbenan saya memakai biasanya saya jarang banget memakai sarung tangan ini langsung saja dibentuk taruh tempat seperti ini sekarang ini akan saya kukus dan ini kondisinya setelah si apanya mateng dan sudah saya dinginkan hasilnya seperti ini sekarang si nugget ayamnya ini akan saya goreng namun sebelum saya goreng akan saya lapisi dulu dengan tepung dan untuk lapisnya saya akan menggunakan terigu ini terigunya saya memakai sebanyak 3 sendok makan ini mirip-mirip kayak kita mau membuat menduan pak bu apanya tepungnya kemudian saya tambahkan tepung kanji tepung kanjinya sebanyak 2 sendok saja ini sedikit saja langkah tepungnya orang itunya juga sedikit nuggetnya ditambah baking powder sedikit saja eh kok gak keluar oh walah orang siut ditutup hmm udah 10 sendok teh saja tambah kaldu penyedap tambahkan garam saiprit berikutnya saya masukkan sedikit merica kalau resep aslinya sebenarnya menggunakan bubuk paprika tapi saya gak ada bubuk paprika saya ganti juga dengan lada enak juga kok kayak gini bu percaya sama saya tambahkan air ini airnya sedikit saja adonannya agak sedikit kental dan air yang saya gunakan adalah air es kalau tidak ada air es gunakan air biasa saja kalau bapak ibu tidak mau ribet menggunakan adonan seperti ini gunakan saja adonan tepung yang biasa digunakan untuk membuat ayam goreng tepung itu ya itu sama saja menurut saya berhubung minyaknya ini sudah panas langsung saja si nuggetnya saya goreng dan ini sudah mateng langsung diangkat saja ini dia ini dia bapak ibu nugget ayam versi santo sapi yang nanti uprek-uprek biar gayanya mirip dengan mak donal itu sebenarnya bunter-bunter terus saya belah jadi dua karena kalau jadi satu itu jatuhnya kayak kumbu besar banget jadi saya belah jadi dua biar kelihatan tipis seperti ini monggo silahkan dicoba ini aromanya enak ya iyalah enak orang isinya daging semua monggo silahkan dicoba santo ngicipi bapak ibu kalau dari aromanya enak langge lewong isinya cuma daging ayam campur telur satu tepungnya cuma sesendok dua sendok ya musti enak top 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 enaknya ngimpun sekarang santo sapi mohon pamit dulu sampai jumpa di video berikutnya tetap jaga kesehatan gunakan masker kalau keluar rumah sekarang saya akan ngantar ini ke rumah tetangkan kebaik sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya